Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bumiya di pembelajaran Bahasa Indonesia Sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dulu yuk berdoa dimulai Tidak bosannya ibu mengingatkan kepada kalian agar tetap menjaga kesehatan Dan alangkah baiknya kalian tetap di rumah ya Jika kalian keluar rumah kalian harus memakai masker dan harus sering cuci tangan dengan sabun Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang struktur dan menelaah kebahasaan teks berita Tujuan pembelajaran hari ini ibu harapkan kalian mampu memahami tentang struktur berita dan kebahasaan teks berita Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu struktur teks berita Ada yang tahu struktur teks berita itu apa saja? Struktur teks berita terdiri dari 4 bagian Yang pertama adalah judul Yang kedua adalah orientasi atau kepala berita Yang ketiga adalah peristiwa atau urutan peristiwa atau disebut juga tubuh berita Dan yang keempat adalah sumber tambahan atau ekor berita Ini adalah contoh teks berita Coba kalian baca dan cermati ya Mana bagian-bagian struktur teks berita Mari kita bahas sama-sama ya Manakah bagian judul? Betul Manakah bagian kepala berita? Betul Manakah bagian tubuh berita? Bagus Manakah bagian ekor berita? Baik Alhamdulillah kalian sudah paham ya Selanjutnya kita akan bahas tentang kebahasaan teks berita Ada pun ciri kebahasaan teks berita Yang pertama adalah teks berita menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung Yang kedua teks berita menggunakan konjungsi temporal Yang ketiga teks berita menggunakan keterangan waktu Dan yang terakhir teks berita menggunakan bahasa baku Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang Yang sama persis seperti apa yang dikatakannya Kalimat langsung ditandai dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyerta Berikut adalah contoh kalimat langsung Konjungsi temporal Konjungsi atau kata hubung temporal merupakan konjungsi yang berkaitan dengan waktu Seperti ketika, saat, sewaktu, tatkala, semenjak, seraya, sebelum, sesudah, lalu, kemudian, dan sejak Untuk keterangan waktu, kalian perhatikan teks yang digaris bawahi Nah, itulah contoh teks keterangan waktu Bahasa baku adalah bahasa yang bersifat populer dan lebih dipahami oleh kalayak umum Perhatikan contoh di bawahnya ya Jika kalian ada pertanyaan perihalan teks berita Kalian boleh isi kolom komentar Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sekian pembelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!